Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Sebuah kios bensin di kawasan padat penduduk Jumat pagi terbakar hebat. Api dengan cepat membesar dan membakar dua kios sekaligus. Bahkan pemilik kios bensin nyaris terpanggang karena pada saat kejadian, pemilik kios bensin sempat terjebak di dalam. Inilah video amatir milik warga yang merekam detik-detik terbakarnya kios bensin milik Budi di Jalan Bilis, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Jumat pagi. Sabar saudara pemilik kios yang mengetahui kios bensin dan tambal ban milik saudaranya Ludes terbakar, menangis histeris hingga jatuh pingsan. Tak hanya membakar kios bensin dan tambal ban, api yang membesar juga membakar sebuah kios kelontong yang berada tepat di sebelahnya. Bahkan Budi, pemilik kios tambal ban dan bensin Eceran nyaris terpanggang di lokasi. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi menyemprot api dan membukakan jalan agar korban bisa keluar dari dalam kios dengan keadaan selamat. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran kios bensin dan tambal ban hingga merembet ke toko kelontong. Menurut sejumlah saksi mata, api tiba-tiba membesar dari tempat bensin yang ada di depan kios. Banyak kejadian tadi itu api itu langsung menyala besar, kemudian terjadi dari lekuman bensin, kan kios bensin itu, terjadi langsung terbakar, besar lah, langsung menurut api ke warung sejumlah, kemudian tersebut juga ada kompor gasnya yang juga berbedakan. Tadi sempat terdengar ledakan atau gimana mas? Kalau ledakan nggak terdengar, cuma api itu langsung membesar, langsung membesar. Kios, bagaimana mas? Kalau milik kios, sementara tadi waktu kebakaran masih di dalam, kemudian pemadam kebakaran perlu kapal itu datang, baru bisa keluar. Kalau tidak, kayaknya selamat, soalnya lari ke sebelah timur. Membawa dua mobil, ternyata api sudah membesar. Untung kita cepat datang ke lokasi, kalau tidak bisa meremen ke utaranya itu yang tukur-tukur besar itu. Ke tukur dari rumah warga itu, Pak? Iya, rumah warga itu. Mungkin itu kan kios bensin ya, mungkin ya, mungkin dari situ. Dan pemiliknya sekarang itu udah ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran kios bensin dan tambal ban. Ega Patria, JTV, Ponorogo.